Hai gila yang met1 tadi lemon cuman gini doang bisa menang gila makin gila gimana dikasih core gila-gilaan udah pasti satu PS5 gede gasin sama dia sosok dari cloud yang legenda sama beda aja wawah lemon dikasih memparia dong siapa itu pertanyaannya enggak bisa mati dong sebelumnya kan untuk Naomi enggak pernah ya kayaknya menggunakan itu ini tapi kan kita enggak tahu perubahan apa yang terjadi diperganti pegangin kakinya ada terislah berarti tandanya melihat tiga apik yang sudah diamankan oleh sosok dari RRQ mereka bisa menyambut dari pergerakan beras ketika sempurna tapi nggak mungkin kuat bisa pegangin berat belum ada yang bisa pegangin berat sekalipun dari setelah kali ini belum tentu bisa pegangin berat Yes tapi gini ada kuncinya di Novaria karena dengan efek penerangan dia ya astral ekonya ini bakal melihat posisi Kadita yang suka sembunyi dalam rumput mau kasih efek surprise nggak jadi ya ada astral aku eko kebuka semuanya dan kita akan menjadi lebih baik lagi mantap men wow mereka butuh dengan dua hero kayak begini semua roster diturun-turun kembali ya tapi penyelesaiannya seperti apa nanti berarti siap lagi satu lagi dihabis-habisin semuanya di jumek buang tuh barisan belakangnya dari post-legend udah boleh nih udah boleh damage-damagenya cuma depannya kayak gimana oh Dairon cari ilmu leh leh main leh kau jangan tidur eh waduh cari ilmu nih om mungkin dia kangen dengan tursi kita aku tuh terakhir ketemu Dairon waktu itu pas aku di Medan waktu itu aku ikut Novar season lalu yang disaat RRQ sekali menang yang numbangin Onyx yang Onyx bener-bener cuman sekali kalah di regular season nah itu waktu itu aku ikut Novar bareng Kingdom di Medan pas waktu itu lagi ada acara di Medan juga nah ketemu sama Lek Dairon disitu Oke kita ngelihat juga di mana pasukan dari tidur aja udah pasti menang ini ada lemon tidak akan melepaskan backline lagi ya ya backline-nya udah ditutup dengan adanya X4 dan bahkan di sisi sebaliknya kita juga melihat Badricks oke dua hero positioning kenapa karena sekarang Skylar akan benar-benar di kunci permainannya dengan adanya Kadita dan juga Cloud dua hero positioning mereka bener-bener dipukul ditutup sama sekali Yap dan masih ada dua mungkin ya kalau udah bilang ada Brody masih ada juga terus juga mungkin salah satunya clean kalau mau memberikan efek kecut ya terlalu ini gak sih fix position kalau clean masih bisa ngedash juga yang penting ada mundur-mundurnya sikit aja nggak papa ya plus ada ininya loh kan dia juga bisa mengikat kakeol kan trafiknya kalau Brody ya jelas kita tahu lah ya betul Cuman out dari Brody ya crossy strike ada kan belum punya badan tidak membuang hero hero yang belum biasa dipakai atau sebagai jungler misalnya Fredrin martis juga salah satu kekuatan buat suci ya tapi ini ada info dari what Ivo psychos gimana di interview kemarin dia kalau pendapat tadi aku masih bisa lolos playoff untuk Ivo mungkin memang sesuatu kerasi nggak bisa bikin siapa yang masih bisa lolos semua kalau orang Cina ya apapun kesempatan sekecil apapun bisa dimanfaatkan saat ini Oke chance kecil apapun teteplah angka ya dan itu yang memang Cina di boss singgol dong brok menjadi pilihan dan ini tiga sisi banyak banget tiga sisi dari tangan kari sama apa ini yang bagus ya kari kupra kari kupra sih kari cowok 2 masih bisa oke kalau misalnya ngomongin ini the full of vc ya ya kan kita nggak ada yang tahu ya oke tiba-tiba kari kajah sih kajah kari kajah kari kupra koli kari kari kajah ya kari kajah obinasi muncul arti purify berarti kari nya purify ya harus ya kalau enggak pakai purify ngilu dia 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 taro kajah di depan dia taro di kajah di depan dia 2 kasih kalau kalian sadar dia kasih 3 badan untuk para pasukan sedangkan EFOS mereka udah punya 3 sisi 3 badan 3 sisi harus badan lagi sih EFOS kita harus badan lagi koronatis, koronapa, udah pokoknya koron badan aja asasin mungkin bisa di tangan dari seorang sosok jin asasin, tapi asasin juga lumayan sulit kalau ngeliat ya, tapi memang asasin bisa melompat ke benaka buat nyari novarian, tapi mereka butuh akses ke belakang sana dan ternyata Alpha wow, memang bener-bener gak bisa ke predict ya dengan 4 player dari EFOS legend yang berawal dari WCG bersama dengan Brand sekarang bener-bener waduh asasin sih, asasin fighter asasin fighter ya, alpha ini karena penting ada asasin ya ada asasin ya, ya bener karena dulunya memang JABRAAN EFOS, senggol dong gila, jangan lupa mic-nya yang lain Brand habis itu dia kena nerf di early game-nya kurang maksimal JABRAAN itu dia, deretan hero yang sudah diamankan lagi ini, oleh RRQ dan juga DIVUS LEGEND Selesaian lagi kita akan lihat lagi nih kira-kira seperti apa nih set talent emblem-nya ataupun dari spell-nya yep wow kaji kara ehh kari 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 ini memang kalau di light game siapapun yang ditangkap bisa langsung tumbang untuk di early game mereka masih punya Baxia bersama dengan Novaria purify untuk Skyler lemnya purify dan yang berpain sebagai jungler alpha ya tadi oke, dengan emblem asasin yang dibawah mener dia Mad and Trashion baru sekali aku denger yang kiri VFR RRQ dia nyambut keteng EFOS FEM baru sekali aku denger tuh oke, udah mulai kompak sepertinya di MPL Arena ya tapi di game yang kedua akan berakhir satu sama atau dua kosong ayo man keluarin asasin di kolom satu sama atau dua kosong oke, kalau begitu Kingdom VF MPL Arena pada suara aja sabar ul sabar lempar bannya versi kepalanya sisutujin oke early invasion versi sudah mantap sih gila referinya on point banget versi di support lemon kayak gitu guys yang dia miliki gitu lagi belum nanti dengan sepira apanya yang emang cooldownnya juga cepat banget loh tapi sekarang mantap retrinya gila on point mati gila sangat tidak baik bunuh bunuh mantap gila lemon menjadi satu persplot lagi berhasil untuk mendapatkan persplot kontrol di early game dan jalan jalan gila lemon pakai apa dan lemon dengan magic gila beda sendiri dia pakai agil mystery weapon mastery sama itu sama atau matap man maksimalkan mereka punya master dari grognya ini punya assassin ternyata jadi ada tiga assassin lagi dan lagi untuk mengejar penetration mereka mengejar instant burst down ke satu hero saja mantap mantap mon gila lemon kuat banget badannya masih berhasil slow skylar speedy lightning terus dikeluarkan mempercepat lagi dari pattern farming yang dimiliki dan wave pinion sudah hadir pula dan lagi objektif turtle bakal dikontes karena versik punya tortoise puissance dan sudah digalakan sekarang itu dia gila lemon mantap man tempat bang man versiknya mulai memanggil agar ada pertarungan di area tersebut lagi objektif dimainkan mereka mendapatkan extra exp dan di bagian bawah masih cukup nyaman penerb terhadapan tersebut terlihat 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 gila unggul emos terlihat di atas di atas orang di bawah ya akan ada gangguan dan versik seperti yang masih berputar-putar di area tersebut dan lito-waterer mulai memancing-mancing dan yang dapetin masih untuk suci tadi tapi top lainnya sini menjadi faktor yang harus dikhawatirkan lima saja jangan sampai kan jadi terlalu cepat apa aja ya kalau tepisa menangkap dari satu tempat kejualan mereka semua ketabuan Astraliko investasi lima pemain tadi yang berada di toplane belum berhasil untuk bisa menumbangkan Skyler purify juga masih menjelamkan Skyler tadi dan sementara tepi area midnya tetap bisa dipush oleh lemon dan bantuan kali ini sudah mulai dikirimkan aranq ke toplane dan mereka wajib untuk bisa menumbangkan bukit berat sekarang tiga satu kali ini kalau kita lihat gimana startlenya bakal coba diperebutkan tapi lihat suci telah memberikan informasi ada versi di sana ornoi saus juga telah dikeluarkan bahkan di post legend kayaknya udah paham kalau mereka harus merotasi terlebih dahulu daripada dia memaksa cepat untuk memanis orang versi potong ran potong titipnya ran tapi cukup unggul ya dibawah dari sisi lendingnya dilepasin lho dilepasin lho dilepasin lho dilepasin satu web dia dia bakal coba untuk si fight dia bakal coba dia mau langsung timfet ke Tartal keputusan yang sangat tepat nampaknya tuh kali ini seorang Dairon melepaskan satu web karena mereka tahu masih ada gold shield turret dilepaskan jadi turret gak akan pecah tapi susu jin versus versi di depan sana mencoba untuk mendukung one by one situation versi what are you showing oh oh tapi jangan takut jangan takut oke spiro apa yang lanjut diaktifkan dan ini dia mystic gash benar-benar menjadi satu poin outside mystic gash dan juga true damage dari pasif alpha ya tapi memang nice decision dari Dairon tapi nice decision juga untuk Veldora karena dia sadar oh ini hilang nih otomatis harus think fight ya turtle lima awam lima agak telat sedikit tapi event yang terakhir masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh Vos Legends jadi mereka mereka tidak bertinggal terlalu jauh juga sementara sekarang Veldora ya udah semakin berani lagi loh untuk masuk ke dalam monster ataupun dari jungle monster yang milikin oleh pemain Dara lagi ya Veldora sekarang udah bertemu lagi dengan Dairon akankah ada set up di area tersebut karena dibawah udah terlihat lagi dua player mulai berdekatan yang merepotkan jelas mungkin dari sisi Vos Legends Cloud yang bakal melompat ke sebelah lemonnya udah jadi HDS ya kalau dengar jadi dengan membuka Astral Echo ini akan membodakan daerah untuk melakukan set-up penalti penalti sodiatnya sekarang di bagian bawah ya Brans masih tetap bisa membutuhkan dari Arnaut Ferry yang dia milikin tapi mau gak mau di saat mereka ingin melakukan sebuah send-up di area Tartal dibawah udah ada beberapa player yang emang nunggu juga objektif bisa hilang di dua arah oke tapi lihat diarah Solveen mereka coba untuk clear dulu untuk sosok Vos Legends sedangkan ini semuanya lagi hilang enemy is missing cuma versik yang terlihat berada di depan Tartal bersama dengan suci para pasukan dari posisi pun belum ada terlihat sedikit pun mereka sama-sama sambil mengecek akhirnya informasi udah terlihat wajibnya cepat terjadi tapi riset terhadap Tartal akan coba dilakukan gila lemonnya nunggu-nunggu dia Mbak 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 dikasih konek arah versi-versi mendapatkan begitu banyak jembat sepatu puja bahkan untuk sekarang ada semoga kuatnya tapi Skylar tidak ada yang berfokus kepada Skylar lemon tapi berhasil tidak berjual dimana kreisnya juga mencoba untuk bisa mendapatkan lagi satu orang berada di dalam area tersebut makmur versi makmur gila kena Ona wong Wan ditengah hancur sudah utertaretnya itu dibuat ragu berans here lihat gajah dia mau makan siapa kali ini brans ya cuman-cuman kita kayak nggak bisa masuk dan sedangkan para pasno rakiun mereka tahu dapetin dulu satu Touret bukan pimpin yaFor�� Mbak 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 timpe juga ini masih sempet Rhoda Dapet gigit juga tadi sambil jalan ya dan itu te stargeting yang Yang didapatkan tadi, Alpha yang ditarik memang sempat ke belakang lagi dengan span of Alpha Tapi langsung ada Aslan Vitor juga Iya Jadi banyak follow up damage yang bisa diberikan oleh RRQ Dan sekarang objektif dipegang RRQ Baik dari Turtle maupun mungkin untuk Tarot juga Sementara Skyler, bebas Farming dan Farming EPS nya tadi berasa banget juga udah maap ya Dari major itu, cuman dari Misty Gash juga menjadi satu gangguan dengan RRQ nih Pergerakan dari Kran emang harus diberhentikan segera apabila mereka ingin melakukan sebuah tipang Karena sekarang coba lihat, Astraliko nyala jadi kelakam pula Terlihat efek suppress ya, dekat dipecat matempatan perjalanan Gilemon, Gilemon, Gilemon 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 Jauh lebih lengkap lagi untuk equipment dia dan kita sejauh ini ya melihat Brunch mungkin belum punya impact yang terlalu besar tapi setidaknya Brunch juga belum tumpang untuk Brunch Equip ini sudah mulai jadi dan RRQ tampaknya mengajak untuk bermain cepat Lord sudah disentuh Lordnya ini udah langsung dikocek begitu gila lemon jalanin sih si batu itu gila terlalu oke buat menempelkan diberikan karena susah untuk menjaga ya karena tiap kali kita mau lihat aku Alfa ini bukan tipe tank tapi tadi kalau dari itemnya juga ini alfanya Oke lah dia di-build item defense berarti kalau secara badan nggak terlalu tebal-tebal banget dibandingkan mungkin dengan Fretry atau croc kalau jadi jungler dan tanpa tahan seperti inilah berarti mengejar True Demand bagi sejujurnya untuk bisa penetrate ke defense yang dipegang paksian ini Lord kalau bergerak ke bagian bawah satu objektif yang mereka ambil tadi bagian atas ini nggak bakal berimbang bisa jadi yang dibawah juga innernya hancur di tengah juga hancur tapi kita lihat saja seperti berarti apa tekanan yang akan diberikan Yes ya dia cepat banget untuk melakukan clear dan mungkin juga udah harus memikir kalau misalnya pras itu berbahaya banget Nah itu jadi lu anjay lemon gila susu cuci anjay satu player dari pos aja kurang mulai menghilang dan pertempuran kembali terjadi lagi di bagian tengah Feldora berjuang sendirian ditembak tapi masih ada satu PMI dari battle mirror image dari Bratz Wow Bratz sih emang udah harus jadi jawaban ya karena kalau Bratznya terlalu lepas kayak gini ini nggak menutup kemungkinan di Force Legends bisa membalikan keadaan apalagi lihat dalam under kondisi gini aja Bratz tuh poking damage itu juga sangat sakit dan masih catch up goldnya diantara yang lain Oke di bagian tengah mereka berusaha tapi GPSnya sakit banget hei hampir saja dan Skylar Wow betul lemon keling spree dong bersamaan luar biasa cepet banget lemonnya dari lemon ini bener-bener luar biasa sekali di luar akal sehat damage yang tadi udah terlihat lihat ini jokie banget ya ketawa ke orang orang Astraligo terlihat posisi terbuka yang diberikan dan Astral video yang tadi kita lihat sejak oleh pemain-pemain E-Wars Legends ternyata damagenya dalem dan Skylar ini sudah menyelesaikan item dia oke namanya sudah ada lemon dan juga fancy ternyata ini bahkan pemain-pemain Rancum punya top 4 ya top 4 semua Om ini bisa kita bilang wah lemon poking damage-nya berarti dari tadi masuk semua dan Dairon yang kita lihat di atas Skylar berarti penalti zonenya banyak-banyak-kenanya banyak di atas tiga ya nggak cuma satu ya berarti dan oke akhirnya punya satu safety net dia punya wind of nature ya ini bakal sedikit menyelamatkan ya terutama dari demons final di zone atau mungkin tadi damagenya nggak bisa di konten sih nggak bakal bisa sekali itu dia tuh PR-nya di sana nih jadi dilema juga sebenarnya jadi gini loh deal damage-nya yang satu masuk yang satu enggak kayak satu setengah ya ya satu setengah tapi lagi dan lagi Lord jatuh ke tangan jatuh ke tangan sana 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 yang jauh yang jauh yang jauh yang jauh yang jauh yang jauh ini gue udah bawa Lord nih hahaha sekarang Veldora sendirian ya Skylar level 15 agak cukup beresiko pembela dia ingin melakukan sebuah set-up Om ya dan juga Veldora adalah grog dan grog ini untuk members dalam Skylar yang punya dikasih ke lemon sekarang pertobak daerah punya Blade Armor Arak kita pakai sudah siap untuk memasukkan dan posisi dari Veldora ini kalau Veldora bisa dapatin lemon mungkin hasilnya akan berbeda ini Skylar level 15 pasti bakal sakit banget tapi tertembak branch sedikit lagi SP tersisa di luarnya masuk di bagian bawah lemon melihat dari kejauhan ada versi gila lemon berhasil memenangkan derby klasik balik lainnya udah gua banget dari orang mun iya gila Legendado Legendado ML mereka dengan line-up pusat mereka masih belum mampu mendapatkan kemanangan kali ini